Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan GG174 channel semoga anda semua selalu diberi kesehatan selalu dimudahkan rejekinya amin oke terima kasih yang sudah gabung dengan channel GG174 saya ucapkan terima kasih nah pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara menanam babon loa atau pohon loa untuk bonsai di dalam pot dan karung agar cepat terubus atau cepat tumbuh untuk itu simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share terima kasih oke kita mulai saja tahapan-tahapan dalam membuat atau menanam bahan bonsai pohon loa dengan menggunakan karung dan pot supaya cepat terubus atau tumbuh yang pertama itu harus disiapkan karung dan pot oke jadi yang pertama itu harus disiapkan karung dan pot nah yang kedua yang kedua itu harus disiapkan tanah atau tanah merah atau kompos ataupun yang lainnya seperti sekam yang udah lapuk yang udah hitam atau bercampur dengan tanah nah disini saya akan menggunakan dua media saja yang pertama tanah merah yang pertama tanah merah yang kedua itu sekam lapuk nah terus yang selanjutnya sekam dengan tanah merah kita aduk aduk sampai rata dengan tanah merah setelah aduk sampai rata baru kita masukkan ke dalam pot atau karung tanahnya nah selanjutnya setelah beres pengadukan bahan atau media tanah dengan sekam baru kita mulai penanaman penanaman yaitu dengan memasukkan babon ke dalam karung atau pot langsung diisi dengan tanah hasil adukan kita nah jadi supaya nah jadi ketika memasukkan tanah ke dalam pot atau karung usahakan jangan dipadatkan biarkan saja dipadatkan hanya dengan siraman air saja nah setelah itu tahap selanjutnya hasil tanaman pohon loa atau babon loa untuk bonsai tersebut kita simpan di tempat sejuk ya di tempat sejuk yang tidak langsung terkena sinar matahari nah nanti saya akan berikan contohnya ya tentang hasil penanaman loa baik yang ditanam di pot nah itu akan saya kasihkan videonya nanti di akhir ini yang di pot yang baru tanam ataupun yang sudah jadi baik di pot biasa atau di bak oke kalau sudah paham terima kasih ya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang hobi bonsai yang senang bahan bonsai loa ya karena penamanan loa itu mudah sekali ya yang penting ketika mau menanam medianya ada air jangan terlalu banyak atau cukup lembab saja ya nah insya Allah bahan loa nya bahan loa nya itu akan jadi nah ini adalah hasil dari penanaman yang dimasukkan ke pot ya nah ini yang baru sekitar dua hari yang lalu nah terus yang ini yang sudah jadi di dalam pot sekitar umur satu tahun di dalam pot ya nah lumayan ya jadi insya Allah tidak gagal ya penanaman dengan cara begitu yang penting ketika awal menanam usahakan jangan langsung terkena sinar matahari gak usah disungkuh ya simpan nanti di tempat teduh atau di pinggiran rumah insya Allah jadi ya yang penting tanahnya lembab tidak kering ketika kita mulai menanam di dalam pot ataupun di bokor atau di karung ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Terima kasih.